Assalamualaikum teman-teman sekalian pada kesempatan video ini saya mau melakukan instalasi di Agia 1200 untuk pemasangan head unit skeleton 8189 dengan ukuran 9 inci sistem android bentuknya seperti ini teman-teman bisa lihat ini sekilas untuk speknya ada di sisi sebelah sini mungkin teman-teman bisa lihat untuk spek dari head unit ini disini juga sudah ada untuk frame head unitnya jadi saya siapkan untuk frame ganti untuk frame yang lama karena frame yang bawaan itu ukurannya 7 inci jadi saya berpikir kalau saya pasangin head unit yang 9 inci nanti posisinya akan floating dia akan nonjol keluar dia akan berada di atas frame nah itu saya rasa kurang kurang nyaman jadi saya tambahkan untuk frame pengganti dengan ukuran bingkainya itu 9 inci jadi ketika nanti kita pasangin head unit ini dia langsung masuk ke dalam dia tidak floating lagi jadi seperti model bawaan untuk frame seperti ini ini juga ada dua jenis warna hitam sama silver kalau yang hitam itu dia hitam glossy warna mengkilap sementara untuk yang frame yang model kedua itu dia warna silver memang sih harga lebih sedikit lebih mahal dari yang warna hitam kalau teman-teman pilih yang budget-budget di bawah teman-teman bisa ambil yang warna hitam glossy tapi kalau punya kelebihan sedikit bolehlah di upgrade yang sama dengan warna bawaan cuma untuk bentuk kisi-kisi ini kita belum bisa pastikan apakah pas atau tidak nanti sebentar kita akan coba untuk pemasangan kisi-kisi bawaan karena untuk pembelian cuma ini saja bahkan untuk skrup saja disini ada 5 lubang tapi tidak disertakan dengan skrup tidak tahu ya apa mungkin tercecer atau ketinggalan di packingan saya kurang tahu yang jelas ketika barang ini tiba saya cek tidak ada untuk skrup bawaannya jadi mesti kita akalin kita cariin skrup yang seukuran dengan lubangnya kita perlu siapkan 5 oke sekarang kita akan lanjut untuk melepas panel frame bawaan kemudian kita akan coba pasang kisi-kisinya terlebih dahulu setelah ini terpasang baru kita akan lanjut untuk pemasangan di head unit oke oke setelah ini supaya nah ini perbandingannya yang frame bawaan sama frame yang akan kita gunakan kita ganti untuk dari bentuk fisik itu halusan yang bawaan pabriknya lalu yang universal itu memang agak sedikit kasar dan warnanya beda memang sedikit ada perbedaannya nah ini dia untuk yang frame pengganti ya Nah teman-teman disini teman-teman bisa lihat kita sudah pasang sementara untuk yang sisi sebelah kiri untuk kisi-kisi AC nya disini tampaknya enggak presisi ya longgar nah itu teman-teman bisa lihat itu di dalam sana dia enggak matching beda sama yang ketika pemasangan disini cuman disini kita mesti tambahin ring lagi biar nanti pada saat masuk ke sini dia lebih presisi nah ini kita sudah pasang untuk kisi-kisi AC jadi untuk penggantian frame bawaan menggunakan frame 9 inci teman-teman mesti memodif untuk penggancing dari kisi-kisi AC yang berada disini dan disini juga yang disisi sebelah kiri ini dan disebelah kanan karena untuk pemasangan kisi-kisi AC ke frame universal ini itu tidak presisi jadi kita mesti tambahkan ring biar nanti lebih presisi nah hasilnya seperti ini ya oke 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 kita akan menyambung kabel nah untuk kabelnya ini karena bukan plug and fly tapi sudah ada petunjuk-petunjuknya nah untuk penyambungannya seperti ini sudah saya sambung saya akan tunjukkan kepada teman-teman untuk arah sambungan dari kabelnya ya yang pertama untuk kabel kuning ini adalah untuk ke arah baterai atau tegangan standby 12 volt kita sambung di kabel warna abu-abu ini di pin sebelah atas yang pin pertama ya ini Oke terus yang kabel merah ini adalah kabel ACC teman-teman bisa lihat ini kabel ACC kabel merah kita sambung dengan kabel di sebelah yang tadi yang berwarna biru muda ya kalau menggunakan isolasi sebaiknya dibungkus dengan rapi kemudian yang kabel warna orange ini adalah kabel illuminate iluminasi ini untuk penyambungan ke lampu senja jadi pada saat kita menghidupkan lampu senja dari tuas saklar lampu maka otomatis pencahayaan di head unit akan berkurang dan instrumen panelnya akan menyala pada saat siang hari lampu senja off maka instrumen panelnya akan mati dan juga pencahayaan di layar akan bertambah nanti kita akan juga masuk ke settingan karena disitu di di settingan illuminati itu ada settingan di centang di on off ya jadi teman-teman on di posisi on kan biar nanti bisa berfungsi untuk ini terus ini kabel hitam adalah kabel grounding kita sambungkan untuk di kabel warna coklat ini ini terus selanjutnya empat kabel sudah nah berikutnya adalah kabel untuk ke speaker ya yang pertama itu yang ini yang warna abu-abu polos ini adalah untuk speaker depan sebelah kanan ini FR FR plus ini maksudnya F itu adalah front R adalah right jadi depan kanan maksudnya di posisi supir ini kabel plus kita sambung dengan kabel berwarna putih nih nih ya kabel warna putih terus pasangannya untuk di sebelah kanan depan itu yang negatifnya di kabel warna pink nah ini dia kabel warna pink terus untuk di depan sebelah kiri itu ada kabel berwarna putih polos nah ini dia putih polos ini kita sambungkan dengan kabel yang berwarna kita lihat dulu ya kita lihat dulu ya karena ada dua macam kabel ini putih polos kita sambungkan ke kabel warna ungu dari socket head unit bawaan kemudian untuk di kabel minus dari speaker kiri bagian depan itu kita sambungin di kabel warna merah ini ya nih kabel warna merah Oke jadi plusnya di kabel warna ungu nih terus untuk di speaker bagian baris kedua atau di bagian belakang itu di soket sebelah ya dia tidak gabung dengan soket power kalau 4 kabel ini plus minus dari speaker depan kanan kiri itu digabung dengan kabel di soket power dia posisinya disini kemudian di soket kedua disini ada empat kabel juga ya untuk yang warna ungu 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 polos itu adalah kabel untuk kita lihat dulu ya disini ada petunjuknya jadi kalau pembelian yang sudah ada petunjuknya ini mudah rr rr plus maksudnya rear right belakang kanan plus jadi yang dibelakang supir dibelakang supir untuk kabel plus itu adalah kabel warna ungu polos kita sambung di kabel warna putih dari soket head unit kemudian untuk negatifnya dibagian belakang supir untuk speaker belakang supir itu warna ungu strip putih kita gabung ke kita jumper ke kabel hitam ini adalah kabel negatifnya kemudian di speaker belakang bagian kiri plusnya kita sambungin ke sini ke kabel warna pink ini adalah kabel plus untuk di speaker kiri belakang sementara negatifnya untuk speaker kiri belakang itu di kabel warna biru tua oke jadi empat kabel ini sudah tersambung sini empat speaker juga sudah disini empat untuk power dan illuminate sudah terus yang satu ini adalah tombol setir dia cuman ada satu kabel yang kita hubungkan kita hubungkan di kabel warna ini biru muda di sini ada tiga kabel untuk tombol setirnya jadi kita hubungkan dengan kabel yang warna biru muda untuk kabel kabel k1 ini ada keterangannya ya nih k1 ini kita hubungkan ke kabel biru muda terus kabel merah nggak perlu ini untuk posisi stromnya sementara untuk di kabel putih kita mesti membuat kabel jamperan baru kita kita hubungkan kabel tambahan di kabel putih ini yang nanti akan kita hubungkan ke grounding karena kalau nggak dihubungkan ke bodi atau ke grounding dia nggak akan terbaca untuk di tombol power dari stirnya ini steering wheel control ya teman-teman boleh ambil di bodi kalau saya disini mengambil di di bodi jadi tinggal kita selipin aja disini dengan baut bawaannya atau teman-teman boleh jumper juga gabung disini di kabel negatif sini dari power yang kabel warna coklat ini ya tapi untuk lebih dekat saya ngambil disini aja nah sekarang tersisa tiga kabel dari soket untuk head unit ada kabel pink muda ya ini ini adalah kabel k2 ini karena k1 kita hubungkan ke sini kabel biru muda sementara k2 kita anggurin kita nggak pakai nggak dipakai kemudian kabel biru biru tua ini ini adalah kabel untuk antena manakala teman-teman mau memasang TV terus yang terakhir kabel coklat ini kabel untuk Strom Reforce ini keterangannya Reforce ini untuk kabel coklat untuk kabel misalnya teman-teman mau pasang kamera mundur disini jadi ini kita angkurin aja saya amanin kayak gini Oke sekarang untuk soket nanti kita akan hubungkan kesini ya untuk power disini soket power kemudian disini untuk soket antena nah kemudian untuk disini ini kita akan hubungkan ini soket kabel RCA ini fungsinya nanti kalau misalnya teman-teman mau memasang audio atau video in pakai layar ya layar tambahan ini tinggal kita hubungkan aja kesini jadi nggak dipakai sementara dulu karena belum ada kita fungsikan untuk audio kemudian di soket tengah ini ini yang ada empat pinnya ini adalah untuk soket USB dan yang disebelah sini yang ada enam pin untuk soket USB karena USB nya ada dua itu kita lewatin ke sini ini ada dua terlewatin kedalam sana ini terus kita amankan saja disini di dalam laci dasmor ya kita lewatin ke sana terus yang terakhir ini adalah untuk kamera juga ya HP ini kita hubungkan soketnya kesini terus disini untuk lubang soket antena dia modelnya seperti ini dia model soket betina untuk soket antena radio yang bawaan dari agia 1200 itu dia ada soket tambahan ntar saya lihatin dulu ya nah ini dia untuk dari bawaan agia 1200 soket antena radio nya seperti ini nah ini posisinya nggak bisa langsung dicolokin ke sini sementara ini posisinya bulat ya jadi bagaimana caranya supaya bisa kita hubungkan ini kita lepas ini kita cabut aja ini kan ada sambungan disini ya jadi ini akan kita hubungkan ke sini biar bisa masuk ke sini ini kita simpan aja nggak kepake oke nah sudah semuanya untuk di speaker kemudian power antena dan juga untuk tombol setir sudah dan juga USB nah satu lagi ya untuk antena GPS ini ini kita masukin ke sini nih tinggal kita putar murnya Oke untuk yang di sini yang perlu kita modif juga adalah ini landasan yang di sisi sini mesti kita krok dikit kenapa mesti kita kurangin karena ini terhalang sama ini nih nih pada saat kita mau memasang frame disini dia terhalang sama panel ini jadi perlu untuk kita kikis sedikit biar nanti untuk mal dari mornya ini bisa masuk ya Nah di sini teman-teman bisa lihat sudah kita sambung ya untuk power kemudian soket kabel RCA kemudian USB kamera dan juga antena radio sudah dan terakhir untuk antena GPS di bawah sana tuh kelihatannya ya itu soket untuk antena GPS kita pasang aja di pilar terserah teman-teman mudahnya dimana kalau saya saya pasangnya di sini posisiin nanti kabelnya kita urut ke dalam nanti akan keluar di dalam sana Oke sekarang kita akan lanjut untuk pasang frame ya inilah hasil pemasangan kita pada video kali ini mengganti head unit dengan Android skeleton 8189 9 dengan frame ukuran 9 inci dengan frame ukuran 9 inci sekarang kita akan coba nyalakan kita akan kontak ACC kita akan masuk di pengaturan car setting nah kita akan menyetel untuk tombol audio karena tadi belum kita setting jadi kita pilih dulu ini pilih ini learning tip kemudian enter ini kita pilih enter switch enter switch oke sekarang kita akan mengkalibrasi atau mengkoneksi penyesuaian tombol dengan pilihan yang ada di Android caranya adalah kita tekan lama untuk di tombol sini misalnya ini tombol selanjutnya ini tombol back ini volume tambah dan volume kurang disini sudah ada pilihannya yang pertama volume plus kita tekan tekan lama kemudian kita pencet ini kalau sudah ada tanda merah begini berarti sudah terkoneksi selanjutnya untuk volume min ini ini kita tekan dan tahan lalu kita pencet ini terus oke nah sekarang untuk next ini tekan dan tahan klik ya sudah selanjutnya previous kita tekan dan tahan ini tombolnya kita pencet sekali oke sekarang setelah tersetting seperti ini kita akan kembali nah ini pilihan iluminasi itu adalah untuk lampu senja jadi kalau kita on kan posisi on ini maka instrumen panel disini tombolnya akan menyala pada saat lampu senja dinyalakan ya dia akan mengikut lampu senja tapi kalau kita off kan maka dia akan otomatis menyala meskipun lampu senja dalam posisi off ya nah tapi kelemahannya dia tidak akan berubah pencahayaannya jadi kalau misalnya kita on kan ini iluminasi pada saat kita nyalakan lampu senja maka seketika itu layarnya akan otomatis berkurang atau agak redup ini untuk meminimalisir radiasi lebih cahaya dari pandangan kita kemudian selanjutnya ini pilihannya nanti teman-teman bisa sesuaikan reverse line autoply nah ini autoply jika kita off kan maka ketika kita mencolok USB itu tidak akan langsung terbaca di Android ini tapi kalau kita posisikan dia on autoply musik maka begitu ada flash disk yang kita konekkan di sini maka dia akan otomatis terbaca jadi kita posisikan on aja ya oke sekarang kita akan lihat untuk spesifikasi untuk tipe Android nya Android 9 ya lihat di device info di sini Android versinya sudah 10 berarti sudah di upgrade jadi versi Android nya sudah versi 10 memory 1 giga untuk ROM 16 giga RAM nya 1 giga ROM 16 giga nah untuk mengkoneksikan Bluetooth kita masuk di menu Bluetooth musik kemudian kita aktifkan Bluetooth kita ya lalu akan otomatis terbaca jika kita mengkoneksikan dari HP menggunakan Bluetooth terus ini Bluetooth kalau kita mau mencari menyandingkan Bluetooth ini kita klik ya ini misalnya nggak ada ya kita cari disini pencarian lalu kita aktifkan Bluetooth di HP kita kemudian untuk cardio juga sudah tadi sudah kita koneksikan sekarang kita akan coba kita masuk di YouTube nah kita akan masuk di YouTube karena sudah ada jaringan yang terkoneksi bisa kita langsung operasikan menambah dan mengurangi volume nya lewat sini nice ya nah begitu pun ini untuk meneruskan ya bingung Hai ini kalau kita menggunakan phone link atau mirror linknya jadi ketika teman-teman mau mengkoneksikan layar HP ke Android itu bisa kita gunakan aplikasi ini ini untuk input video ini untuk gambar untuk melihat pilihan disini kita mau ngambil dari mana USB atau dari SD card ini ada pilihannya di sini ya untuk melihat foto ini kita bisa screenshot juga ya jadi untuk screenshot yang seperti ini teman-teman bisa lakukan di sini ini kita gulir ke bawah nah ini ada pilihan ini ini untuk men-screenshot layar seperti ini dia akan otomatis ter-screenshot dan ini untuk jaringan kalau kita mau off kan atau kita mau hidupkan terus ini volume dan ini untuk mode mode malam ya jika teman-teman merasa silau teman-teman bisa pilih nah ini misalnya kita lagi di perjalanan malam silau bisa kita open kita tekan sekali nanti akan muncul ya terus yang satu ini untuk mematikan ya ini ada konfirmasinya sini di wallpapernya eh untuk menyeting jam bisa kita klik yang ini jam untuk digital juga bisa yang analog kalau kita klik ini kita akan diarahkan ke mode pengaturan tanggal dan waktu ya kalau yang di sebelah kiri juga sama kita akan diarahkan ke penyetingan waktu sementara yang di tengah ini ini pada saat kita berkendara disini akan muncul tampilan RPM misalnya kecepatan 10 20 dan seterusnya akan tampil di sini kalau kita klik ini maka dia akan mengarahkan kita pada sistem eh Google Maps lokasi titik kita berada dimana lokasi posisi mobil kita berada nah disini langsung terbaca untuk titik dimana kita berada tapi ini akan berfungsi pada saat ada koneksi jaringan ya nah disini sudah ada keterangan teman-teman bisa lihat disini Hai nah ini bengkel variasi mobil ini titik dimana kita berada Nah ini posisi kita saat ini ya Nah selanjutnya untuk menu selanjutnya ada fitur WhatsApp jadi ini kebetulan sudah saya download untuk aplikasi WhatsApp teman-teman bisa mendownload kalau belum punya ini kebetulan sudah saya download ya di Playstore untuk aplikasi WhatsAppnya jadi kita tinggal memasukkan nomor handphone nah disini karena ini adalah ada fitur voice comment ini ada dua pilihan ya topal voice dan topal service ini topal voice bisa kita klik ya di sini untuk default daripada aplikasi yang bisa kita gunakan dengan mode suara misalnya YouTube ya Nah YouTube itu nanti tinggal kita berbicara saja maka aplikasi itu akan terbuka untuk mengetahuinya disini kita klik di topal service nah disini untuk kontrol bantuan bisa kita gunakan dengan suara kita ucapkan buka bantuan atau jeda pemutaran sini masing-masing semua ada pilihan ya Nah ini seperti ini kontrol sistem ini yang ada tulisan kalimat ini ini bisa kita ucapkan maka dia akan mengarahkan kita pada apa yang kita ucapkan misalnya seperti ini matikan musik maka musik akan mati untuk menjawab panggilan cukup kita ucapkan jawab panggilan maka secara otomatis akan terjawab panggilan atau tutup panggilan seperti itu untuk versi standar ya seperti ini kalau misalnya YouTube buka YouTube maka YouTube akan terbuka nah itu nah dia langsung membaca nah kayak gitu itu untuk fitur voice comment jadi dia ada fitur tambahan yang bisa kita gunakan dengan ucapan saja ya tapi ini mesti posisi dalam keadaan terkoneksi ya kita akan coba misalnya seperti ini kita akan menggunakan fitur voice comment nya kita akan ucapkan eh buka YouTube nah disitu dia langsung membuka YouTube nah seperti itu ini salah satu fitur daripada head unit ini untuk mengganti tema kita langsung masuk ke sini ini tema kita klik nah disini ada pilihan tema yang bisa kita pilih untuk tampilan wallpaper nya atau temanya nah seperti ini nah kita akan coba ganti dengan tampilan ini oke konfirmasi oke kita akan tunggu nah dia akan terganti menjadi wallpaper atau temanya yang berwarna merah oke seperti ini nah untuk fitur yang lainnya jika teman-teman merasa silau pada saat menggunakan head unit ini meskipun dalam posisi sedang memutar YouTube nah teman-teman bisa menggunakan ini jadi dia mode mode apa ya mode malam tinggal di klik aja ya paling hanya instrumen panel aja yang tetap posisi on nanti untuk menyalakan kembali kita ketuk aja sekali dia akan masuk pada tampilan hidup ya nah kurang lebih seperti ini yang bisa saya review untuk fitur dan aplikasi dari head unit ini terima kasih jangan lupa bagi teman-teman yang baru mampir subscribe channel kita dan aktifkan bel notifikasinya dan jangan lupa naikkan jempol ke atas dan nantikan untuk konten selanjutnya demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati